Tim Hukum Prabowo Gibran hadir di Kertanegara untuk menghadiri Undangan Makan Malam bersama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada Selasa 23 April 2024. Houtman dan Oto Hasibuan ungkap pesan penting Prabowo soal Jokowi. Prabowo meminta agar semua pihak tidak mengadu domba antara dirinya dan Presiden Jokowi. Pesan dari Pak Prabowo tadi bahwa jangan ada yang coba-coba mengadu domba saya dengan Jokowi. Jangan berharap, jangan ada yang mengadu domba saya dengan Jokowi. Itu tidak mungkin katanya. Ada beberapa oknum yang berusaha. Ada beberapa oknum yang berusaha menggagalkan pemilu. Itu adalah oknum-oknum yang oknumnya terlibat KKN atau keluarganya dan akan diproses dalam waktu dekat. Itu dua pasangan intinya. Jangan ada yang berharap, bermimpi mengadu domba saya dengan Jokowi. Itu pesan beliau. Nah ini dia nih. Pada tangan Presiden dengan Bakul Presiden untuk buku ini. Tadi agendanya, tadi agendanya makan bersama. Pak Prabowo mengucapkan terima kasih atas kekompokan tim kuasa hukum dan kerja kerasnya. Dan juga dia memberikan programnya jangka panjang. Termasuk bahwa mengatasi kemiskinan itu adalah program utama. Dan yang kedua beliau berpesan, itu pesan yang paling dalam adalah jangan ada yang bermimpi mengadu domba saya dengan Jokowi. Itu tidak mungkin, itu kata Pak Prabowo. Dan ada beberapa oknum yang berusaha menggagalkan pemilu. Walaupun saya sudah pilpres, ada beberapa oknum yang dia atau keluarganya terlibat korupsi dan akan diproses dalam waktu dekat. Itu saja pesannya. Bila tadi nyanyi. Nyanyi bahasa Inggris ya. Ya nyanyi labah banget. Apa? Terus Pak Prabowo nanya, khususnya nanya ke saya, gimana caranya istri kamu kok sabar banget? Nah itu yang ditanya. Padahal dia sudah tahu, karena dia sudah klien saya dari tahun, udah 20 tahun dia klien saya. Ya dia sudah tahu, asperi gue banyak, dia terus nanya. Dari dulu pun dia tanya begitu, kok istri kamu sabar banget sih? Gue bilang, karena semua rukun gue saya kasih sama istri gue. Wanita itu harus dikasih nyaman, itunya semuanya jadi aman. Bukan seperti bujang lapuk, bukan? Bukan seperti bujang lapuk, itu loh bujang lapuk. Bujang lapuk ada nila, ya. Sudah? Nah kita nggak usah komentar hukum dulu sekarang. Kenapa? Kalau PT UN itu kan sebenarnya cukup satu... PT UN tidak berwenang secara absolut. Jadi harusnya dengan satu jawaban, namanya eksepsi absolut. Menyatakan PT UN tidak berwenang, itu harusnya sudah putus 2 atau 3 kali sidang. Itu dari hukum acara namanya eksepsi absolut. PT UN tidak berwenang, mengadili keabsahan pemilu dan hasil pilpres. Itu sudah pasti, itu namanya kewenangan absolut. Ya, jadi sudah nggak ada masalah. Ya, makasih pak. Ya, makasih pak. Ayo pos. Nah ini dia nih. Dia tadi nyanyi, nyanyi lagu Batak. Sama lagu Cinta. Lagu Cinta. Oh, kamera ya. Ya. Jadi teman-teman, wartawan semua. Barusan kami ada Pak Khotman, ada Pak Bostam, ada Pak Niko. Banyak lagi di sini. Dan sebuah tim lah semua. Dengan ada Pak Hinca lagi di sini, Ibu Dame. Sudah barusan selesai. Ada mulana juga ya. Baru selesai. Ada Pak Hri. Baru selesai diterima oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kita ada diner ya, ada Pak Hutman ya. Nah, jadi intinya kita adalah bertemu. Pertama kami kan sebagai kuasa kan melaporkan kuasa yang kami terima. Sudah menang. Dan juga tadi kita menyerahkan putusan yang resmi dari MK. Nah, kita serahkan kepada Pak Gibran dan juga kepada Pak Prabowo. Dan pesan-pesan beliau kepada kami. Pertama, ya ucapan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih karena dipercaya sebagai lawyernya. Beliau berterima kasih kepada kami karena membantu beliau dalam perkara ini. Nah, beliau berpesan tadi bahwa supaya tetap. Ini kan hanya baru permulaan dari pekerjaan, dia bilang. Tapi ke depan masih banyak perjuangan-perjuangan yang dilakukan untuk membangun bangsa ini. Satu hal yang menjadi catatan kita yang betul-betul kami semua terharu tadi melihat. Bahwa dia bilang banyak desah bisus yang mencoba-coba mungkin ada yang bermaksud untuk memecah, mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dengan tegas beliau mengatakan, jangan ada yang bermimpi. Ya, jangan ada yang bermimpi. Sekali lagi, jangan ada yang bermimpi kalau Pak Prabowo bisa diadu domba dengan Pak Jokowi. Itu tegas beliau sampaikan. Ya, terus terang saja kami sangat terharu, bangga, ya. Bangga dengan kata-kata itu. Dan kami juga semakin yakin bahwa pemerintahan ini akan berjalan yang baik. Dan yang kedua, yang berusaha sampai mendongkel dia, ada beberapa oknum yang terlibat korupsi dan keluarganya. Ya, jadi itu ya. Jadi itu yang betul-betul membuat kami bangga dan merasa yakin bahwa beliau dengan Pak Jokowi sebagai presiden akan bisa membangun paksa ini bersama-sama dengan Gibran. Itu yang utama. Jadi, ya kalau ada orang-orang yang bermaksud mengadu domba, kalau boleh itu dihentikan lah. Karena beliau sendiri sudah tegas menyatakan, jangan mimpi kalau ada orang yang mencoba mengadu domba saya dengan Pak Jokowi. Jadi kita doakanlah, mudah-mudahan Pak Prabowo bersama Pak Gibran bisa melanjutkan pemerintahan nanti setelah Oktober. Dan mudah-mudahan semuanya ini bisa laksanakan. Ini dolarnya belas baik. Kalau respon dari Mas Gibran tadi bagaimana? Ya, Mas Gibran hanya mengamini saja tadi. Ya, saya cukup ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, tadi ada kesini untuk membicarakan beberapa hal. Ya, nanti lihat aja sehari dua hari ya. Adalah sehari dua hari nanti. Akan berkoalisi? Sehari dua hari. Nanti teman-teman media akan... Ya... Tadi pembicaraannya di dalam cukup confidential dong berarti? Ya, makanya nanti tunggu sehari dua hari ya. Oke. Tadi ada kesepakatan yang dibuat oleh Bang Ali sebagai waktu menasdem dengan Pak Prabowo? Saya rasa nggak ada ya. Ada pembicaraan aja. Pokoknya nanti sehari dua hari. Kabarnya mengembirakan atau nggak nih? Oh, pasti gembira lah. Ini sebenarnya ketemu dadakan atau udah dijanjikan sama Bang Datuk sendiri Bang? Dengan Bang Ali? Dadakan. Tapi memang kapasitasnya sebagai waktu menasdem ya Bang Ali datang ya? Pokoknya begitu deh. Ya, dalam satu-dua hari ini akan banyak pertemuan-pertemuan. Akan ada pertemuan-pertemuan. Nanti teman-teman media mulai besok lusa akan bisa melihat. Ya, tujuannya pasti untuk persatuan dan kesatuan bagaimana kemudian membangun bangsa ini ke depan. Demikian. Artinya dari PKB dan penasdem dan lain-lain sudah akan bergabung dengan Pak Prabowo dan Masjid? Ya, nanti kita lihat dalam pernyataan hari itu karena saya tidak mau mendahului apa yang nanti akan disampaikan oleh ketua-ketua umum pantai. Oke, siap. Makasih Pak. Makasih. Terima kasih.